Presenter selanjutnya, kita lihat, kita ambil lagi ya. Silahkan Maya, dari negara Madura. Dari dalam negeri ya, silahkan Maya. Oke, sudah tampil, silahkan cek sound. Dan di slide sudah dimulai paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kasus alpinitis kronis pada mikrostur seminetor kuatus. Oleh saya, Maya B9404202154. Salpinitis adalah peradangan pada ofidak, entah itu yang diinfumili bulu, maknun, dan ismus, yang mungkin mengandung cairan atau eksudat causa, menurut Hasan et al. 2015. Salpinitis merupakan penyebab utama subfertilitas dan infertilitas pada hewan, menurut O'Hor et al. 2019. Gejala klinisnya sendiri adalah hipertermia, poliuria, kelainan pagina. Nah, berikut adalah kasus yang saya ambil, di mana terdapat keluhan dari kelain, yaitu burung alangnya. Burung alang mengalami distokia pada musim kawin terakhir dan diberikan treatment ovosintesis. 6 bulan kemudian, burung mengalami hiperventilasi dan terdapat suara nongki. Selain itu, dilakukan pemeriksaan pada burung tersebut, yaitu dengan cara radiografi. Pada radiografi ditemukan gambar bahwa menunjukkan adanya masa pada selom dan pada daerah abdomen. Ini dikarenakan adanya mukus pada selom. Yang kedua adalah laparotomi. Namun, pada pemersan laparotomi tidak jadi, karena pada saat dilakukan anestesi, burung tersebut mati karena apnea dan serangan jantung. Untuk yang ketiga adalah patologi anatomi. Pada burung tersebut ditemukan abdomen membesar. Yang ditunjukkan pada gambar A, di mana ada abdomen membesar. Yang kedua adanya masa pada maknum. Yang ketiga adalah mukoprulen. Yang D adalah masa konstitusi kaseus. Hasil diagnosa berdasarkan riwayat ovosintesis, perubahan yang dialami selama nekropsi dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus selpingitis kronis oleh colibacillus ascendens. Terima kasih telah menonton. Sekian presentasi saya. Oke baik, terima kasih silahkan pertanyaan buat Maya. Siapa yang mau pertanyaan? Izin pertanyaan? Ya, silahkan. Tadi Maya mengatakan ada yang subfertilitas dan infertilitas kan. Jadi ini, Pada kondisi apa yang menyebabkan subfertilitas dan infertilitas itu. Mau share screen atau stop screen? Ke atas mouse-nya nanti akan muncul menu. Ya, kursormu ke atas kan nanti akan muncul. Mentok ke atas terus. Nanti akan muncul macam apa ya. Kalau zoom-nya nanti akan muncul lagi. Nah, nanti tinggal yang warna merah stop share screen, gitu. Tadi. Nah, oke. Saya ditangkap kan pertanyaannya Julissa. Kalau infertil. Infertil itu. Tepannya satu. Tepannya satu. Bagaimana Maya? Ada in, ada sub. Wah, gitu kan. Tadi kan adalah an, hipo, hipor. Sekarang adalah in, sub. Nah, gitu kan juga ada. Coba. Yang pertanyaan dari Julissa. Tadi kan di presentasinya kan Maya menyampaikan itu. Di slide pertama. Ayo, kedua ya. Yang pertama masih cover. Masih mute. Mohon di unmute. Di unmute, Maya. Nggak ada suaranya. Ini macam pantomim, gitu. Nah, lip-sync aja. Kalau infertil berarti udah melakukan perkawinan, tapi tidak menghasilkan kebuntingan. Berarti itu mungkin buat... Burungnya bunting ya, Maya? Sorry, sorry. Kita akan lagi bicara ornit ini. Afian. Medisin. Tidak. Tidak. Tidak, dong. Gimana, gimana? Coba. Nah. Kan awalnya itu, ini, dong. Pada musim kawin yang terakhir itu, dia mengalami distokia. Sehingga dilakukan ovosintesis. Jadi pengangkatan... Apa? Pengangkatan fragment cangkang dari telurnya. Jadi tidak bisa bunting lagi. Gitu. Kalau invertilnya... Saya pernah baca jurnal... Jurnal itu... Mungkin ada yang bisa bantu. Nanti jangan salah jawab yang apa. Ada paus ya. Yang di... Mana? Di Surabaya atau di Madura? Terdampar. Tidak tahu jangan-jangan itu. Di Kepulauan Negara Madura. Silahkan. Yang lain mungkin bisa bantu. Maya. Terkait dengan... Mestinya lebih menguasih Maya ya. Yang baca naskahnya. Kronologinya. Silahkan yang lain. Invertil. Subvertil. Begitu. Mungkin Wahyuni. Silahkan, Wahyuni. Membantu Maya. Halo. Tidak ada respon Wahyuninya. Coba... Hikmah. Coba hikmah. Bisa bantu? Ya, dokter. Setelah saya invertil itu berarti dia itu mengalami kemandulan atau tidak bisa vertil. Sedangkan subvertil itu masih ada kemungkinan untuk terjadi vertil, tapi kemampuannya itu rendah. Terus tadi pertanyaannya sebenarnya saya kurang nangkep sih itu pertanyaannya. Mungkin bisa diulang, silahkan. Liz, question please repeat. Soalnya tadi, invertiliti dan subvertiliti dapat terjadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan mungkin ada gangguan hormonal sehingga menghargai... Apa? Oh, mungkin bisa juga karena kekurangan nutrisi tertentu sehingga hormonalnya terganggu dan tidak bisa membuahi. Jadi ada, tidak bisa membuahi ataupun jadi rendah gitu loh tingkat pembuahannya. Gimana ya? Silahkan nangkep saya seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Izan menambahkan. Ya, Dil. Setemahaman saya berdasarkan dari jurnal yang dijelaskan Maya tadi. Tadi apa, history dari si elang ya tadi ya. Si elangnya tadi kan di Stokia ya. Kan ada beberapa faktor gitu yang mengakibatkan si elangnya itu di Stokia. Bisa jadi dari crossbreeding gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi saya berasumsi bahwa sejadinya subvertil itu bisa jadi si kawinan antara beda berit itu bisa mengakibatkan si subvertil. Jadi kemungkinan bisa jadi vertil, kemungkinan tidak bisa jadi vertil. Jadi mungkin seperti itu. Lalu kalau untuk invertil, tadi dari berdasarkan yang Maya ceritakan tadi, bahwa dilakukan pengangkatan ovarium ya. Ovarium apa tadi? Ovo sintesis. Ovo? Ovo sintesis. Ovo sintesis berarti, apa itu? Ingat nggak? Sentesis. Sentesis. Ada Ovo, ada Sisto, ada macem-macem sintesis. Apa ya? Saya lupa dong. Saya lupa yang ovo sintesis. Mungkin kalau yang dari invertil itu bisa jadi karena dari efek si ovo sintesis itu mengakibatkan si telangnya invertil. Seperti itu. Mungkin Maya bisa menambahkan ada ovo sintesis, ada ovo sintesis. Nah, apalagi itu. Ini di Avian, ini Avian, Avian. Apakah pembahasan dengan crossbreed gitu gimana? Alang kawin dengan alap-alap gitu. Rasanya dia nggak tertarik sama alap-alap ya. Hawk dan... Pasti beda. Ini yang dibahas. Kardilah mungkin disapi gitu ya. Crossbreed gitu ya. Kalau alang crossbreed itu saya baru dengar ini. Saya juga baru dengar yang ini dok, distokia di unggas. Nah, coba Maya. Jangan menyesatkan kami semua, Maya. Coba ya. Di penjelasannya kayak gitu dok. Tidak apa, tidak dijelaskan lebih lanjutnya kenapa distokiannya. Cuma langsung ke ovo sintesisnya gitu dok. Saya masih mencari. Mungkin istilah kesulitan mengeluarkan telur itu apa aja, Pak Maya. Kan biasa itu ada di reptil, di unggas. Kesulitan mengeluarkan telur ada istilahnya. Karena apa, Aves reptil kan tidak beranak ya. Bertelur. Sehingga istilahnya tersendiri, khas. Ya, oke nanti pertanyaan ini harus dicatat masing-masing presenter ya. Dan nanti harus menjelaskan. Walaupun yang sudah dijawab dengan temannya, mungkin hanya sekilas ya. Karena waktu berbatas. Nanti mohon dijelaskan secara lukas gitu ya masing-masing presenter. Dan nanti diunggah bersamaan dengan apa? Papernya dan PowerPoint-nya. Oke. Sepertinya Maya sudah terngalami apa tadi? Invasi militer Belanda sekutu. Jadi negara kesatuan Madura sudah terkuasai menjadi sepsis. Kita lanjutkan presenter selanjutnya. Kita undi dulu ya. Nanti Dila mengulang lagi untuk Dila-nya tidak saya tutup ya. Tidak saya hapus. Kita lanjutkan presenter selanjutnya dulu. Oke, silakan Wahyuni untuk menyiapkan preseninya. Baik dokter. Untuk PPT-nya nanti sama teman saya di ini. Silakan yang membantu Wahyuni. Atau asal screen. PowerPoint-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai jurnal kasus tentang hidrometra pada peret. Pada jurnal ini disebutkan bahwa peret betina ini berumur 6 tahun dengan berat 910 gram. Lalu dia juga mengalami alopecia. Dan dari keterangan ownernya sendiri itu dijelaskan bahwa peretnya itu belum pernah kawin. Tapi pada umur 8 bulan sudah dioparioktomi. Honor menemukan kehilangan rambut yang terus-menerus hampir selama 5 tahun. Sehingga dan tetap menunjukkan gejala estrus sehingga dibawa kembali ke dokter. Pengobatan yang biasanya diberikan itu kan karena dia menunjukkan gejala estrus, diberikan HCG. Tapi pada pemberian yang ketiga kali karena estrus lagi, tapi gagal untuk yang ketiga kalinya. Setelah dilihat alopecia-nya sendiri itu hampir di seluruh tubuhnya. Kecuali masih ada sisa di sekitar kepala dan ekstremitas. Terus berdasarkan pemeriksaan juga, tidak ditemukannya lesi pada kulit, tidak adanya pembesaran limpo nodus, tidak ada eritema, tidak ada riscat, dan tidak ada pembesaran kulpa. Dan untuk abdominalnya sendiri itu adanya distensi. Dan saat dipalpasi, terdapat dua masa opal solid berlobus di belakang gejala kanan dengan ukuran 2,5 x 4 cm sekitar. Dan di kauda penternya itu terdapat masa opal yang lembut dengan ukuran 14 x 8 cm. Gejala kiri juga mengalami pembesaran yang akan menutup tidak normal, bisa dilihat melalui radiografi. Untuk menyingkirkan penyebab lain selain penyebab lain dari dugaannya, dilanjutkan dengan pemeriksaan hematologi dan biochemistry analisis. Di sini, hematokrit dan hemoglobinnya itu sendiri mengalami pengurangan dan jumlah urea nitrogennya itu meningkat, sehingga hewan ini mengalami anemia. Karena diduga ada pembesaran di belakang gejala itu karena dugaannya itu karena ada neoplastik opat, saluran reproduksi, sehingga diperiksa juga serum, estradiol, dan progesteronnya. Dilihat dari sini, jumlah estradiolnya itu hampir 10 kali lipat lebih dari normalnya. Untuk pemeriksaan urinnya normal. Ini yang tadi untuk apa yang dilihat dari belakang ginjal dan pentral dari ginjalnya. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa dari operasi histerektominya, setelah uterus dan tumurnya itu diangkat, dia itu ukurannya 160 gram. Kemudian dicek juga cairan uterinnya itu apakah ada infeksi atau tidak, ternyata tidak ada. Terus untuk membedakan neoplastiknya sendiri, dilakukan histopatologi examination, dimana operasi opariannya itu mengalami leomia dan uterin hornnya itu terlihat adanya hiperhemi dan endema. But, tidak ada pembekakan yang meliputinya. Nah, kemudian dokternya sendiri secara final mendiagnosiskan bahwa kasus ini terjadi karena adanya leomia dan hidrometra, dimana opariotomi yang sebelumnya dilakukan pada umur 8 bulan itu ternyata tidak komplit atau tidak sempurna, sehingga masih ada sisa oparium yang tertinggal yang menjadikannya neoplastik. Lalu, esteril yang dihasilkan tinggi merangsang endometrium untuk mensekresi kerenjar endometrial. Karena masih belum puas dengan kesimpulan dari penulis mengenai bahwa neoplastiknya sendiri itu hanya disebabkan oleh incomplete opariotomi, saya juga menemukan karena beda hewan pada mencid itu bahwa pemberian gonadrotropin itu bisa menginduksi adanya tumor pada opari. Ini juga sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan pertanyaan buat Wahyuni. Hidrometra pada ferret. Silahkan. Tidak ada yang penasaran ini. Hidrometra. Tepestrogennya tinggi. Silahkan. Siapa yang? Yang bertanya. Gin. Nanya Gin. Nanya Gin. Gina, silahkan. Iya, dokter. Iya. Itu sih, Wahyuni izin mau bertanya. Saya penasaran. Ini kejadian hidrometra sendiri itu untuk prognosisnya bagaimana ya? Apakah dia bisa disembuhkan atau misalkan kalau misalnya dia tidak bisa disembuhkan, apakah ada kemungkinan dia akan terulang kembali kejadiannya? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Gina, untuk pengobatannya. Dilakukan tadi ada pengangkatan saluran reproduksi dan masa tumurnya. Untuk pada domba biasanya hanya diberikan PGE 2A, Pak, kalau tidak ada tumor. Masih nampak belum puas itu, Gina. Coba diperlugas lagi. Silahkan, Yon. Kan biar kasusnya itu tidak terulang lagi, biar hidrometranya tidak terulang lagi. Untuk pada hewan, apa, pet animal biasanya dilakukan pengangkatan saluran reproduksinya. Gitu dokter. Yang lain silahkan. Gina oke ya? Atau belum? Takut nih Gina. Oke dokter, terima kasih. Udah-udah. Enggak. Silahkan, silahkan. Ada pertanyaan. Ini ada sisa dari ovarium berkembang begitu mau pengaruhi siklus. Gimana? Ada lagi? Di kucing juga sama ya? Ada itu juga. Mungkin enggak? Pada pusing atau pada pegang kepala berada pada pusing nih. Oke. 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 selamat menikmati